Hasil-hasil pertandingan Liga Inggris Bodegak Pohyana TMU pilih Liverpool Zidane masuk kandidat bursa pelatih Timnas Brazil Rodaldo segera jalani tes medis di Klub Arab Saudi Timnas Indonesia Pesta Goal, Edo Kemilang Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda Liverpool berhasil menghajar Aston Villa di laga pekan ke-17 Premier League 2022-2023 Bertanding di Villa Park selasa 27 Desember dini hari tadi Liverpool sukses menang 3-1 berkat gol-gol yang dicetak Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Stefan Bacetic Sementara gol The Villains dihasilkan striker Ollywood Kings Kemenangan dengan skor identik juga diraih Arsenal saat menjamu West Ham Bermain menyerang, anak asum Mikkel Arteta justru kebobolan lebih dulu Penalti Said Ben Rahma membuat The Hammers unggul Arsenal baru bisa mencetak gol pada babak kedua melalui Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Edouard Ketia Berkat tambahan 3 poin, Arsenal kini menduduki puncak kelasmen dengan 40 poin Di pertandingan lain, Tottenham Hotspur bermain imbang 2-2 melawan Brentford Tuan rumah Brentford sempat memimpin 2-0 lewat gol Vitaly Janel dan Ivan Toni Tottenham kemudian bangkit dan mengejar ketertinggalaga Dua gol balasan dicetak Harry Kane dan Pierre-Emile Hotspur Skor 2-2 bertahan sampai peluit panjang berbunyi Di laga lain, Crystal Palace kalah 0-3 dari Fulham Wolves menang 2-1 atas Everton Newcastle menang 3-0 atas Leicester Dan Brighton menang 3-1 atas Southampton Manchester United kena tikung Pemain incaran mereka yakni Cody Gakpo resmi merapat ke sang rival Liverpool Di lansir Sky Sport, pihak PLC mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool perihal transfer Cody Gakpo Penyerang berusia 23 tahun itu akan berangkat ke Inggris untuk menyelesaikan sejumlah hal formal yang diperlukan untuk merampungkan proses transfer Dua bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane dan Hugo Lloris saling berhadapan dalam penalti di Piala Dunia 2022 Biasa melihat mereka satu tim, Antonio Conte merasa aneh dengan pemandangan itu Conte meyakini situasi tersebut juga tidak mudah untuk kedua pemainnya tersebut Penalti pertama bagus dan Hugo kecewa Yang kedua itu benar-benar aneh tapi saya bilang Oke yang terjadi biar terjadi Kata Conte Terkini, media Spanyol AS melaporkan detail baru terkait keputusan Benzema untuk pensiun Griezmann dikabarkan merasa media sosial timnas Perancis terlalu menyoroti Benzema alih-alih dirinya menjelang Piala Dunia 2022 Griezmann merasa terusik PSSI-nya Perancis atau FFF sampai menggelar rapat eksekutif demi membahas masalah ini Dua pengawal blues yang lain yakni Jiro dan Kapten Hugo Lloris juga disebut meragukan impact Benzema untuk squad Perancis Paul Pogba yang tak dipanggil ke squad Perancis untuk Piala Dunia lantaran cedera Juga dilaporkan meragukan peran Benzema untuk tim Chelsea ikut berlomba untuk mendapatkan jasa Joe Felix pada Januari mendatang dan menurut laporan diario AS Mereka sedang menjajaki transfer pinjaman dengan opsi atau kewajiban untuk membeli Felix di kemudian hari Klub berjuluk Los Troy Blancos menurut kabar bersedia menjual bintang Portugal itu pada awal jendela transfer Januari Beberapa nama pelatih dikaitkan dengan tim nasional Brazil Di antaranya Legenda Perancis dan Real Madrid Sinedine Zidane Dikutip dari Le Equipe Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF Dikabarkan mulai melirik dan menimbang kemungkinan mendatangkan Sinedine Zidane untuk menggantikan titik Kabar lain, Zidane juga mendapatkan dukungan dari tiga bintang Brazil yakni Eder Militao, Casemiro, dan Vinicius Dilansir ESPN, Arsenal telah mengajukan tawaran pembukaan sekitar 65 juta euro atau 1 triliun rupiah Untuk merekrut pemain Syahhtar Donets, Mikhailo Mudrik Pemain 21 tahun itu adalah target transfer teratas Arsenal pada bulan Januari Dan klub telah membuat langkah formal awal meskipun tawaran mereka 45 juta euro Dimuka dengan tambahan 25 juta euro jauh di bawah nilai yang dipatok Syahhtar Yakni 100 juta euro dan kemungkinan akan ditolak PSG akan menjalani laga perdana setelah jeda Piala Dunia pada 28 Desember Namun Messi dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan PSG versus Stasbo Messi akan absen selama dua pekan dan tidak akan membela PSG dalam tiga laga yakni melawan Stasbo Dan Longs di Ligue 1 dan menghadapi Chateauro di Piala Prancis La Pulga masih memilih untuk berlibur di kampung halamanya pasca pertandingan di Piala Dunia Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan kado natal mobil mewah Rolls Royce Down Convertible dari pasangannya Georgina Rodriguez Rolls Royce Down diperkirakan harganya sekitar 343.000 USD atau setara dengan 5,3 miliar rupiah Hingga 744.400 USD atau 11,6 miliar rupiah Georgina melalui akun Instagramnya mengunggah video saat dia menghadiahkan Ronaldo dengan kado natal tersebut Presiden Turki Recep Tayyip Endorgan mengatakan Cristiano Ronaldo merupakan korban larangan politik di Piala Dunia 2022 Sehingga jarang dimainkan Pernyataan itu dilontarkan Erdogan menjawab pertanyaan jurnalis soal perbandingan antara Ronaldo dan bintang Argentina Messi Erdogan menyadarkan pendapatnya itu dengan menit bermain Ronaldo yang amat sedikit di Piala Dunia Erdogan kemudian mengaitkan kecurigaan bahwa Ronaldo jadi korban politik di Piala Dunia 2022 Dengan kampanye dukungan terhadap Palestina yang marak di ajang festa bola dunia tersebut Dikabarkan Eurosport Klub Arab Saudi Al Nasser yakin mereka bisa mengikat kesepakatan untuk Cristiano Ronaldo dalam waktu dekat Dan telah menyiapkan tes medis untuknya Al Nasser akan menyelesaikan kepindahannya dengan mahar mencapai 173 juta pounds atau 3,26 triliun rupiah per tahun Kabar sebelumnya adalah Ronaldo telah diikat kontrak 7 tahun di klub tersebut Bomber Manchester City, Arling Haaland telah mengantongi lebih dari 150 gol sepanjang karirnya di dunia sepak bola pada usia yang masih belia Melihat hal itu, rekan setimnya di The Citizen, Gavin De Bruyne memprediksi jika Haaland bisa melewati rekor gol 2 megabintang sepak bola dunia Yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Striker asal Norwegia itu dinilai punya potensi untuk mencetak 800 gol dalam karirnya Tim Nas Indonesia meraih kemenangan 7-0 atas Brunei Darussalam pada laga kedua piala AFF Group A di Stadion Kuala Lumpur Senin sore 7 gol tim Nas Garuda dicetak oleh pemain berbeda yakni Syahrian Abimanyu dan Dendi Sulistiawan di babak pertama Lalu di baruh kedua Indonesia menambah 5 gol lagi melalui Egi Maulana, Ilyas Pasocevic, Ramadan Sananta, Mark Luck dan Jakob Sayuri Di laga lain, Thailand pesta gol ke gawang Filipina dengan skor 4-0 Shin Taeyong menilai Thailand sebagai lawan sepadan tim Nas Indonesia di piala AFF 2022 Meski dia tidak meremehkan Kamboja, Filipina dan Brunei yang sama-sama ada di grup A Penilaian coach Shin didasarkan karena Thailand adalah tim yang mengandaskan skuad Garuda di final piala AFF 2020 dengan skor agregat 6-2 Laga kedua tim sendiri akan berlangsung Kamis 29 Desember di Stadion Gelora Bung Karno Edo Febrian Shah tampil ciamik saat Indonesia membungkam Brunei Darussalam Sang pelapis pertama arhan itu tercatat memberikan dua asis pada laga tersebut Netizen pun mereaksi atas performa gemilang anak muda itu Edo bahkan disamakan dengan bekiri asal Brazil Marcelo dengan netizen menyebutnya Marcelo Febrian Shah Lalu juga disamakan dengan bek saya Portugal dengan warganet menyebutnya Joe Cancedo Seiring Liga yang kembali berjalan, manager Newcastle United Eddie Howe tampak optimis bahwa timnya akan finish di empat besar kelas men Liga Inggris Dan mengamankan satu tiket ke Liga Champions musim depan, Ilansir The Guardian Sejauh ini Howe puas dengan materi dan performa pemainnya Apabila mereka bisa mempertahankan performa seperti ini, ia yakin kalau The Magpies akan finish di urutan empat besar Menurut cuitan Fabrizio Romano, rekrutan anyar Chelsea, Andre Santos merayakan kepindahannya ke klub London tersebut bersama keluarganya Menurut laporan, kesepakatan antara Chelsea dan klub naungan sang pemain Vasco de Gama tinggal menunggu detail-detail kecil Tak ada masalah di antara kedua pihak dan kepindahan Santos ke Chelsea tinggal selangkah lagi Al Nasser tampaknya belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Cristiano Ronaldo Dilansir AS, klub Arab Saudi itu rela bersabar untuk menggodar Ronaldo agar mau bermain untuk mereka Menurut direktur olahraga Al Nasser, Barcelos Salazar, kesabaran adalah kunci untuk menggait Ronaldo Mereka akan menunggu dan bertanya ketersediaan sang pemain Setidaknya, Al Nasser akan bersabar hingga akhir tahun nanti Liverpool dan Tottenham kabarnya jadi tim papan atas Liga Inggris yang siap mengajukan tawaran kepada back Inter Milan Milan Skriniar dilansir Tim Talk Belum adanya pembicaraan soal kontrak baru antara Skriniar dan Inter membuka celah klub-klub lain untuk menggoda sang pemain Liverpool dan Spurs ingin mendatangkan Skriniar dengan status bebas transfer ketika kontraknya bersama Inter habis akhir musim nanti AC Milan dikabarkan tengah menjadwalkan pertemuan dengan salah satu pemainnya Ismail Benazir guna membicarakan pembaruan kontrak Menurut Fabrizio Romano, negosiasi tahap pertama berjalan dengan baik dan pertemuan kedua akan segera dilangsungkan Milan sendiri percaya bahwa mereka bisa mempertahankan Benazir lebih lama lagi Meski sang pemain sedang dipantau oleh Liverpool dan Manchester United Kabar mengejutkan datang dari Spanyol Atletico Madrid dikabarkan selangkah lagi mendapatkan back Leicester City kaglar Soyuncu Menurut Fabrizio Romano, Atletico Madrid hampir menyelesaikan penandatanganan Soyuncu untuk tahun 2023 Kesepakatan memang belum selesai tapi negosiasi tampak berjalan tanpa masalah Dan dikabarkan hanya menunggu detail-detail kecil Usai tampil apik bersama Argentina di Piala Dunia 2022 Niklas Otamendi langsung mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari klubnya saat ini Benfica Menurut Fabrizio Romano, Benfica yang sadar kontrak Otamendi akan berakhir pada Juni 2023 nanti Langsung memberikan tawaran perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun Namun Otamendi belum menerima tawaran itu Ia sedang menunggu apakah ada tawaran yang lebih menarik dari klub lain Berkat performa dan dampak yang ia berikan kepada Newcastle United sejauh ini Bruno Guimaraes dikabarkan bakal naik gaji Dilansir Football Insider, Newcastle telah menghubungi pihak Bruno Dan berharap sang pemain mau menandatangan di kontrak baru dan lebih menguntungkan dalam beberapa hari ke depan Kabarnya ia akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 200 ribu pounds atau 3,7 miliar rupiah Per minggu dari yang awalnya hanya 60 ribu pounds atau 1,1 miliar rupiah Usai mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Timnas Brazil Tite dikabarkan telah menjadi sasaran perampok di Rio, Brazil Dilansir The Sun, Tite yang tengah berjalan-jalan santai pada pukul 6 pagi jadi sasaran perampok Tite tak mengalami luka yang berarti Ia hanya kehilangan sebuah kalung dan dihina karena gagal membawa Timnas Brazil melaju ke partai puncak Piala Dunia 2022 Juventus dikabarkan telah menunjukkan minatnya pada back Bayern München, Benjamin Pavard Dilansir goal, Juventus tengah mengatur strategi untuk membujuk sang pemain pindah ke Turin dengan pesaing utamanya yakni Barcelona Menyatakan mundur dari perburuan Pavard Peluang Juve untuk mendapatkan Pavard kian terbuka Pihak sinyonya tua menargetkan kepindahan Pavard bakal rampung akhir bulan depan Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News Screenshot tayangan ini, post di social media kalian Dan jangan lupa untuk text Starting Eleven Network Dan jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!